Wali Kota Banjar Baru Najimi Adani lakukan peletakan batu pertama pembangunan unit sekolah baru atau USB SDN Tingkat Landasan Ulin Utara Kecamatan Yang Anggang. Unit sekolah baru ini akan dibangun dengan 6 ruang kelas, ruang administrasi, ruang guru, UKS, kamar mandi, WC dan gudang pelaksanaan pembangunan suak lola. Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru USD, SDN 3 Landasan Ulin Utara Rohib menyampaikan, sekolah ini didirikan di atas lahan seluas sekitar 8.400 meter persegi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjar Baru. Sementara anggaran dana berasal dari APBN, Bantuan Pemerintah Program Pembangunan USB Sekolah Dasar, tahun anggaran 2020 senilai 1,83 miliar rupiah, ini yang dibangun oleh dana APBN dari Kementerian Kedatuan Pembangunan ini. Ada 6 kelas, setiap kelas itu ukurannya 7 x 6, selasarnya 2 meter, jadi 9 x 7, 2 meter selasarnya. sementara wali kota Banjarbaru Najmi Adani menyampaikan kehadiran sekolah di kawasan pengembangan baru ini tentunya juga bentuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat dengan mendekatkan unit sekolah di tengah permungkiman penduduk pembangunan unit sekolah baru ini mendapat dukungan dari masyarakat yang berencana mendirikan sebuah musola kemudian kawasan ini adalah kawasan daerah pengembangan baru banyak komplek-komplek perumahan baru dan tentu saja mendekatkan unit sekolah baru ini di tengah pemukiman warga jadi warga tidak terlalu jauh lagi akses ke sekolah pembangunan unit sekolah baru ini ditargetkan rampung dalam masa waktu 150 hari dan sudah bisa melakukan PPDB pada Juni mendatang dari Banjarbaru Hans Kimberlan Hiyukatpubanwatipi.com melaporkan selamat menikmati selamat menikmati